Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengembangan karakter siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pasasila dalam Kekulung Merdeka harus memperhatikan bakat, minat siswa, serta konteksual lingkungan sekolah Dalam video ini akan disajikan sebuah proyek P5 yang mengangkat tema tentang keadepan lokal dan dimensi kreativitas dan gotong royong dengan kegiatan mengangkat sepatu lokal menuju kebanggaan dunia dan menjadi kebanggaan nasional Inilah yang akan disajikan sehingga memberikan inspirasi bagi pengembangan proyek profil pelajar Pasasila Selamat menonton video ini Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Nama budaya Salam kebajikan Perkenalkan saya Suratman MPD Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Kota Bandung sebagai Sekolah Penggerak Angkatan Pertama Pada kesempatan kali ini saya akan paparkan berbagi praktek baik proyek profil pelajar Pasasila Aduh Panas Mangga Cikidol Berdasarkan hasil tes diagnostik non kognitif yang dilakukan di awal tahun ajaran menunjukkan peserta didik memiliki gaya hidup pelajar yang berbeda-beda Kau bisa patahkan kakiku tapi tidak mimpin Anton Jess Aduh 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 Sakit banget Kamu gak apa-apa kan Aduh maaf maaf Jadi tadi tuh aku disuruh wali kelas bikin kelompok untuk seni tari Ah Seni Eh Tari Papua aja John Simple kok gerakannya Kayak gini Apaan sih Pertama Ternyata kesini Ya kostum Papua lah Masa kostum sunnah Yaudah Ayo Kita wajar John Aku gak sabar Kalau jodohnya Yaudah Ayo Dari hasil pengabatan selama proses pembelajaran Dan kegiatan pembiasaan Cenderung sebagian besar peserta didik masih menunjukkan karakter individualis dan kurang kreatif First blood You have slain an enemy Double kill Hai kalian gak bantuin Bukannya main game mulu Bentar nih namun lagi mabar Mabar Mabar-mabar aja dibisain Oke anak-anakku sekalian Hari ini kita akan belajar seni budaya Ya Hari ini ibu akan memberikan tugas kepada kalian Yaitu menggambar Siap? Siap Oke Silahkan kalian kerjakan nanti ibu periksa Kamar apa ini? SMP Negeri 38 Bandung Terletak di daerah Cibaduyut yang merupakan sentra pembuatan sepatu terbesar di Indonesia dan sudah terkenal sampai manca negara Berdasarkan hasil tes diagnostik non kognitif menunjukkan bahwa peserta didik mempunyai latar belakang orang tua yang berprofesi sebagai pengrajin sepatu dan juga tinggal di daerah Cibaduyut Sehingga peserta didik dan tenaga pendidik tertantang untuk mengangkat kearifan lokal sebagai hasil karya anak bangsa yang terkenal sampai manca negara karena berada di daerah lingkungan dekat SMP Negeri 38 Bandung baik dari segi produksi, desain, dan kualitas yang dihasilkan berbentuk sepatu dan sampai siap dipasarkan Berdasarkan pemaparan tersebut kami memilih tema kearifan lokal sepatu Cibaduyut dengan dimensi gotong royong dan kreatif Ada tantangan yang kami hadapi dalam merancang kegiatan proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tantangan yang dihadapi datang dari tenaga pendidik yang kesulitan dalam merancang kegiatan profil proyek penguatan pelajar Pancasila ini dan bagaimana penguatkan dimensi kearifan dan juga gotong royong Aduh, gimana ini? Gak ngerti Nanya siapa ya? Masa harus nanya rumput yang bergoyang? Nah, enaknya Nanya ke wakasi kurikulum aja kali ya Semoga aja ada pencerahan Assalamualaikum Bu Ade Ganggu gak? Jangan bilang ganggu loh kalau bilang ganggu nanti aku akan bikin hidupmu lebih terganggu Hahaha Waalaikumsalam Bu Nongimah ada-ada aja Bagaimana Bu? Apa yang bisa saya bantu? Ini Bu Ade, aku tuh masih bingung Belum paham tentang proyek harus gimana sih Padahal aku udah baca-baca pedomannya loh Tapi bingung bagaimana harus merancangnya Bagaimana harus membuat dimensinya Maklum, saya agak lemot Bu Ade Ya ampun Bu Bu Noni belum paham Belum paham Sama Ya ampun Berdasarkan situasi dan tantangan tersebut kami membuat alur perencanaan Namun sebelumnya kami melaksanakan IHT terlebih dahulu Maaf, masih panas Kegiatan IHT untuk meningkatkan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum mereka dalam proyek Penguat Profil Pelajar Pancasila Kemudian kami membentuk tim fasilitator proyek ini yang terdiri dari penanggung jawab Ketua, Wakil Ketua, Koordinator, Sekretaris, dan Anggota yang berasal dari guru-guru komite pembelajar yang mengajar di kelas yang melaksanakan P5 Jadi kita berada pada tingkat yang mana ya Pak? Terima kasih Bu Ada ya karena sekolah kita baru pada tahap awal yang pertama kali kita akan melaksanakan kegiatan proyek maka terkait dengan isu, tema, topik kita samakan saja di semua kelas-kelas tujuh mungkin itu ya Oke Proyek ini menggunakan sistem blok selama dua minggu sehingga selama dua minggu tersebut tidak ada pembelajaran di kelas tetapi fokus pada pelaksanaan proyek ini Tahap selanjutnya yaitu penyusunan modul yang dilakukan secara mandiri dengan berpedoman pada buku panduan proyek yang dikeluarkan oleh Kemendik Butristek Alur perencanaan terakhir kami melakukan strategi pelaporan proyek dengan menyusun asesmen dan format rapor proyek yang berpedoman pada buku panduan proyek yang dikeluarkan oleh Kemendik Butristek Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Sebelum masuk dalam alur pelaksanaan P5 perlu disampaikan bahwa kegiatan P5 butuh disosialisasikan kepada mitra kelas sehingga kami melakukan pertemuan antar tim fasilitator dengan mitra kelas Alur pelaksanaan proyek dimulai dengan tahap pengenalan yaitu peserta didik mengakses Google Classroom untuk kegiatan asinkronus mengeksplorasi mandiri tentang sepatu-sepatu yang diproduksi di Cibaduyut dan daerah atau negara lainnya secara literatur Setelah itu, peserta didik masuk kelas-kelas yang sesuai gaya belajarnya dengan pilihan kelas wawancara dan dokumentasi kelas poster digital dengan aplikasi Canva kelas salindia dengan aplikasi Google Slide serta kelas video dengan aplikasi KineMaster Tahap konteksual dilakukan dengan kegiatan observasi yang dilakukan oleh peserta didik kelompok wawancara dan dokumentasi ke tempat produksi sepatu di Cibaduyut Mereka juga melakukan wawancara langsung kepada pengrajin serta mendokumentasikannya dalam bentuk foto dan video Selanjutnya, yaitu Aksi dilakukan dengan kegiatan pembuatan poster digital salindia dan video berdasarkan hasil observasi ke tempat produksi sepatu Selain itu, diadakan perayaan atau selebrasi dengan kegiatan presentasi hasil karya peserta didik di aula yang dihadiri oleh perwakilan orang tua Kegiatan presentasi ini juga disiarkan secara langsung sehingga orang tua dan peserta didik yang berhalangan hadir dapat menyaksikan di channel YouTube SMP Negeri 38 Bandung Tahap refleksi dilakukan peserta didik dengan mengisi lembar refleksi secara daring yaitu di Google Classroom Tahap terakhir dan tindak lanjut dilakukan dengan pengunggahan karya peserta didik ke media sosial supaya dapat diapresiasi oleh masyarakat luas dan menimbulkan kebanggaan untuk peserta didik Saya Kesya Ajura Sorai sangat senang dan bahagia dengan kegiatan proyek ini karena banyak hal-hal baru yang dapat saya pelajari yaitu saya menggunakan aplikasi Canva untuk membuat poster digital yang bagus Saya juga belajar bekerjasama dalam klompok Saya senang bisa observasi langsung ke tempat pembuatan sepatu di sini dan itu membuat saya bangga karena ternyata sepatu yang di ekspor di daerah saya ini sampai di ekspor luar negeri Saya Nur Nurjana, guru mata pelajaran PPKN sangat senang dan sangat bangga karena dengan proyek ini membuat perubahan karakter peserta didik ke arah yang lebih baik peserta didik kelas 7 yang selama 2 tahun ini mengalami learning loss menunjukkan perubahan dan peningkatan karakteristik kreatif dan gotong royong secara signifikan Saya Sofi, mewakili Ketua Komite SMP Energetik Kepertapan Bandung merasa bangga dengan pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh oleh SMP Energetik Kepertapan Bandung SMP Energetik Kepertapan Bandung sebagai pelaksana dalam program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama telah mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mampu menemu kembangkan karakter peserta didik yang kreatif dan mampu bergotong royong dengan mengeksplor kearifan lokal wilayah Cibaduyut Berdasarkan hasil assessment proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal menunjukkan bahwa proyek ini efektif karena dimensi kreatif dan gotong royong peserta didik berkembang ke arah positif dengan rata-rata berada pada tahap BSH yaitu berkembang sesuai harapan dan SB sangat berkembang Melalui kegiatan IHT dan terjun langsung melakukan proyek ini pemahaman guru terhadap IKM P5 meningkat penerapan sistem blended maupun peningkatan partisipasi aktif peserta didik lebih efektif masyarakat sekitar dan orang tua juga memberikan dukungan yang penuh dalam kegiatan P5 ini begitu juga dengan tanggapan orang tua sangat baik dan positif karena ada perubahan karakter anaknya ke arah yang lebih baik dan asing terima kasih 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 terima kasih